Oke, gue minta maaf karena videonya gue potong Gue minta maaf banget buat para penonton Karena HP gue yang terbatas makanya videonya gue agak kepotong Ini video yang kedua harusnya sih, cuman gue jadiin satu Yang gue jelasin berikutnya adalah kertasnya Oke, kemarin gue udah ngejelasin yang pertama adalah kertas otani Eh, Jivek, sorry maaf Itu gue ngejelasin Jivek sini satu Kemudian penantangnya yaitu otani Oke, sorry Oke, ini penantangnya Dan di challenge-nya itu kemarin Di keduanya ini dengan alat yang gue punya Dengan printer mini post yang gue punya Hasilnya itu Yang berasa bagusnya adalah Eh, otani ini Nah, sesuai dengan perbincangan yang kemarin udah gue bilang Karena ada request dari temen-temen semua Dari para penonton Pada komen Coba dong review Kertas yang Merak Yang BPA free Sama Sama yang blueprint Oke Sekarang Udah gue beli Barangnya tuh ini Ini kertas Meraknya Temper Ini merknya temper Dia modelnya ada ukurannya Dia tuh disini nih Sesuai dengan kebutuhan Kalau printer yang digunai Yang Sorry maaf Gue geser Ada ukurannya disini Kalau sesuai dengan printer yang gue gunain Mini post ini Dia ukurannya tuh Kurang lebih 57 Untuk lebarnya ini Untuk tebalnya ini Menyesuaikan Biasanya ada yang 48 50 40 Tergantung kebutuhan Jadi ini untuk yang BPA free Katanya Dia sih udah Udah ada top brand sih Kita tes nanti Oke Kemudian satu lagi Satu lagi adalah Nah ini dia penantang Berikutnya Ini merknya adalah Blueprint ya Thermal paper roll Blueprint Cuman ukurannya beda Nah disini nih 57 47 Kalau temper 57 50 Kalau blueprint 57 47 57 ini Menyesuaikan Lebarnya Tapi kalau 50 Dan 47 Itu biasanya tuh Lebarnya ya Lebarnya Tapi nanti kita lihat Kita buka nanti Berapa sih ukurannya Oke Sekarang Jadi yang Gue mau challenge Itu adalah Di keempat ini Di keempat ini Jadi kira-kira Gue gak mengatakan Ini bagus Ini jelek Enggak Tapi gue mengatakan Sesuai dengan printer Yang gue punya Karena kan ini kan Gue mau gunain Liri Ini biasanya Gue gunainnya Mini pose ini Dan ternyata Pas di uji kemarin Yang cocok Itu yang Petani Cocok dengan Alat gue yang gue punya ini Itu Luar dia warnanya Tapi GFX ini Keliatannya Gak cocok dengan Alat yang gue punya Kita akan tes Kedua ini Karena kemarin Gue udah bikin videonya Lo liat aja Videonya di deskripsi Gue taro Kemudian Perihal Temper sama Blueprint ini Nanti Gue juga Taruh di deskripsi Gue jujur aja Dua barang ini Ternyata Barangnya cukup premium Karena harganya Lumayan Di atas rata-rata Dari dua produk ini Dari dua produk ini Jadinya Barang ini Luar biasa Premium ya Kalau gue bilang sih Kalau untuk kalangan Menengah bawah Gue rasa Pakai ini aja deh Kalau cuman gara-gara BPA free Tapi kalau buat safe Gue saranin yang BPA free Memang Tapi gue gak tau BPA free Atau seperti apa Nanti gue jelasin Oke Oke Sekarang Gue balik lagi Ke alat Aplikasi gue Gue biasanya gunain Simapos Yang kemarin gue udah bilang Kita akan Gue akan pakai Contoh Simapos disini Transaksi yang udah biasa gue gunain Jadi Ini sorry Ini gue nyalain Oke 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 Dia nyala Kertas yang lama Oh sorry Gue keluarin Ini kertas yang lama Ini kertas yang akan kita coba Otani sama GFX Gue udah bikin videonya Lihat di deskripsi aja Ini gue gak bahas disini Tapi yang gue bahas Saat ini adalah Dua kertas ini Yaitu Temper Dan Blueprint Tapi gue akan ngejelasin juga sih GFX sama Otani ini lagi Karena dia akan gue Ukur secara detail Berapa sih Presisinya dia Ukurannya Sesuai gak sih Dengan Teks yang ditulis Gue disiapin juga Alatnya Buat ngukur Gue menggunakan Alat ukur Cukup terkenal Kalau di kalangan Contraktor mungkin ya Tapi gue juga baru tau sih Produk ini Gue menggunain alatnya itu Namanya Ini Ini size Gue menggunain alat ukurnya ini size Ini Ini gue buat alat ukur Gue beli yang digital Gue buat ngukur Kertas ini Supaya agak Biar lebih agak presisi ya Jadi dia kayak gini Nah Gue gunain alat ukurnya Nanti itu ini Nanti ini Dia gini Jadi sini ada power Tinggal ngelain Suruh Nah Oke Nanti kita ukur Pake alat ini Ini Alat pengukur Yang akan gue gunakan Biar keliatan Diameternya berapa Oke Buat ukuran Gue akan ukur Yang pertama Gue ukur Yaitu Kertas Ketas otami ini Kertas otami ini Ini baru disegel Gue akan Ukur aja Untuk pastiin Karena kemarin gue pegang-pegang Handphonenya dengan satu tangan Susah juga ya Tapi ini Gue akan buka Kita akan ukur Berapa sih Dia ukurannya Gini aja Kalian Oke Ini yang pertama Yang gue gunain adalah Kertas otami Seperti yang gue bilang pada waktu itu Dia memiliki Kertas yang Lumayan tebel ya dalemnya Dan ukurannya itu Oh sorry Ini kekunci Aku buka kuncinya Ukurannya itu dia Untuk lingkar luar Gue mengukur Lingkar luarnya Otami Itu Ukurannya itu Nah Lo bisa lihat Ukurannya itu Kurang lebih 45 45 dia ini Punya ukuran Buat ukuran Dalemnya Buat ukuran Dalemnya Sorry Buat ukuran Dalemnya Diameter Gue rasa Diameternya itu Diukur dari sini ya Karena pake penggaris Gue agak Bingung Tapi gue akan Presisiin Ukur Dalemnya Nah Ini dia dalemnya Dalemnya itu 23 Jadi kurang lebih Tebelnya Si kertas ini Itu cuman Tebelnya kertas ini Itu cuman Kita Ikat hitung Berapa sih Tebelnya kertas ini Oke Cuman 10 Mili Gue hitung pake mili 11 mili Kurang lebih Kertas ini Jadi memiliki Ketebalan isi Bersih 10 mili Dan Punyai Lebar 40 46 mili 46 mili Ini Gue Ukur 45 mili Kurang lebih Oke 45 mili 45 mili Dan Kedalamannya itu Yang tadi gue ukur Untuk Rollnya ini gue rasa Nggak 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 Dibutuhkan 10 mili 11 mili Kurang lebih lah 11 mili Dalem 55 mili Ini untuk merek Atani Oke Kemudian Kalau yang untuk Ukuran G-Tax Ini Kita akan buka Ini yang G-Fax Lo buka Oke Yang G-Fax Lo bakal ketika beli dia Merk ini Lo bakal puas Gue jujur pribadi Beli dia tuh puas banget Karena Maka Merk G-Fax Itu Banyak banget Kertasnya Sumpah Di Dia Punya Ketebalan Ntar gue catat ya Otani Otani Meliki Ketebal Ketebalnya itu 45 45 mili Isi Isinya 11 Kalau G-Fax Kalau G-Fax Kita ukur G-Fax ini Punya Ketebalan Dia Ini merek G-Fax Kalau G-Fax Dia punya Ketebalan Keluar Itu Kita ukur Tuh Lumayan Men 49 Setengah 49 Setengah Kurang lebih 49 Setengah 49 Setengah Dia punya Dia punya Ketebalan Tebal 49 49 5 Milik Kalau Isi Isinya itu Ini G-Fax Kita ukur Isinya Isinya itu Dia dari sini Isinya Lihat tuh Lumayan tebal Banget men 14 13,8 Kurang lebih 14 Kita genepin Kita genepin Tebalnya itu Dia Oh Sorry Sorry Gue salah Ngukur Iya 14 14 Fix Untuk G-Fax G-Fax Isinya itu Tebal ya 14 Mili Sekarang Keduanya ini Karena gue Dereview Cuman Ukurannya Belum akurat Video kali ini Gue kasih Ukuran Tapi untuk Penggunaan isinya Lo lihat di Deskripsi aja Oke Sekarang Nah Yang ditunggu-tunggu nih Merek BPA Free Oke Merek BPA Free ini Blueprint Atau BPA Free ya Gue bakal buka Yang Blueprint dulu Karena Yang Blueprint ini Perlu lo ketahui Ini mereknya ini Ketika lo beli Dia gak ada keterangan Kalau dia BPA Free ya Cuman Kalau Gue lihat Di Videonya ini Di Review yang ada Di catatan gue nih Dia punya Informasi Yang gue dapet Itu Dia tuh Cuman keterangannya sih Pertama di Indonesia Kertas Termal Anti Minyak Anti Minyak Jadi Jadi kertas ini Anti Minyak ya Kurang lebih Kayak gini nih Jadi Nah Jadi kalau Blueprint ini Anti Minyak Dia punya ukuran Berapa tuh Nah Nah ini yang gue punya Inilah yang gue punya Yang 5747 Sebelah kanan tuh Katanya sih Pertama di Indonesia Kertas Anti Minyak Kita coba aja ya Nanti Kertas Anti Minyak Oke Kalau yang kedua Kalau yang kedua Maaf Itu Nah Temper ini Temper ini sih Keunggulannya Itu katanya sih BPA Free Kertas Termal Paper Aman BPA Free No Bis Penol A Untuk keterangan Non Bis Penol A ini Lo Cukup browsing aja Dia apa Kalau yang gue baca Singkat kata Itu Cukup berbahaya Ternyata Kertas Termal Ini ketika lo pegang Lama-lama Karena Ada satu Elemen Dimana Dalam pembuatan Kertas Termal Temper ini Itu Dia Ada zat kimia Yang mungkin Akan lo pegang Dan pasti lo pegang Dan dia akan Menempel di tangan Dan BPA Free Ini Itu dia Melindungi Dari Elemen tersebut Dan gue gak tau ya Efeknya apa Tapi gue browsing-browsing Cukup serem sih Mungkin gue gak bacain Disini Tapi gue kasih link Deskripsinya Perihal BPA Free Di bawah Oke Oke Gue langsung lanjut Sama Ukuran Dari yang pertama Yaitu Blueprint Oke gue buka ya Ini gue lapiin dulu Ini oke Kita akan buka Yang blueprint Wah Ini gue baru beli Dan Gue baru beli Dan Gue baru Buka Dan gue minta maaf ya Videonya Gue Baru bikin lagi Nah ternyata Kecil ya Dari Otani Dan tebal juga nih Kayaknya Dari GFX Gue rasa Dia saingan sama Wah Ini yang bedain Kalau dari Otani Dia Mungkin dari segi isi Gue rasa menang ya Ini merek Blueprint ini Ini Otani ini Sedikit banget Udah pasti Pelit Dan kalau ini Gue rasa Dia tuh Lihat diameternya Dia lebih kecil Dari ini Artinya Ini lebih banyak Harusnya Harusnya Tapi kita lihat Tebalnya dulu Blueprint 5747 Kita ukur aja ya 5747 Cerak Gue hitung Wah ternyata akurat men Dia 47 itu Kisaran ya Dia memang 46,76 Maksudnya 4,7 itu Dilongkap kali ya 4 titik Gak disebut Dan 7 47 Ya digenepin sih 4,6 Sekian Jadinya 47 Akurat sih 47 men Dia sesuai dengan Tebalnya itu 47 Tapi kita lihat Isinya Tebal isinya berapa Oke gue catat dulu ya Untuk Blueprint 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 itu Dia punya tebal Tebalnya itu 46,7 Mili Atau gue tulis 47 mili Aja kali ya Sepakat ya Iya lah 47 mili Kalau isinya Berapa ya Kita lihat Ini Blueprint ini Kita lihat Ukur isinya Tebal isinya Berapa sih Ternyata Tebal isinya itu 13,7 14 mili 14 mili Serius Sama kayak otani Tebalnya Tebalnya sama Kayak otani 13,7 14 Kurang lebih Tebal isinya itu 14 mili Sama kayak otani Dan Tani ya Kok bisa sama ya Artinya banyak loh Banyak loh GFX aja itu Eh Enggak dong 14 Oh sama kayak GFX Iya bener Berarti yang gue bilang Berarti Merk GFX sama Blueprint ini Dia memiliki Ketebalan isi Yang sama Walaupun Diameter Isi Blok Blok Kartonnya Ini Itu berbeda Agak lebih gede ini Tapi Untuk tebalnya itu Itu sama Dia 14 mili Dan gue rasa Itu ngaruh ke Banyaknya sih Gue rasa Banyak ini Ini sih ya Ini 47 Tapi tetep sih Banyakan ini Karena dia Tebalnya GFX 49 49 Dan ini 47 Sama kayak Tapi kita lihat Hasilnya sih Yang penting hasil Ini untuk GFX ya Eh sorry maaf Ini untuk Blueprint Ini untuk Blueprint Dia memiliki Tebal 47 Sesuai dengan Tulisannya 47 Dan isinya itu 14 mili Dan gak disebutkan 57 ini Lebar ya Dari sini ke sini Biasanya buat ukuran Printer gue ini 57 dia Kalau lebih Gak muat Oke lanjut Sekarang ke temper Oh ini nih Temper Oke Kita buka yang temper Wow Temper malah Kagak ada kartonnya Ya Ini 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 bener Apa salah Salah sih Ini salah Wah ini Gila ini Ini dia jual Gak pake karton Ini gue gak tau Ini gulungnya gimana Ini temper ini 57 50 Coba aja Kita ukur ya Kita ukur ya 50 men 50 50 Dan ternyata Dan ternyata ngeset Dan ternyata ngeset Entah itu bergerak Karena 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 di Dalemnya ini Gak ini Ketika ditekan Dia ngelenyat-ngelenyat Soalnya Jadi tebalnya itu Kurang lebih Berapa sih 50 Tapi kok Gak salah 47 juga Apa Ini mikro Gue yang salah Coba kita Netralin dulu ya 0 gak 0 kan Oke Oke ya Kemudian gue Hitung Lingkar luar ya Ini lingkar luar Ini mereknya Temper ya Ini lingkar luar Gue masukin Gue jepit Dan hasilnya Hasilnya Malah cuman 48 Artinya Kurang 2 mili 48 49 50 Gak sesuai Ya Cuman 2 mili sih Siapa yang peduli Ya kurang lebih 50 mili Cuman Dia punya Ketebalan Yang udah gue ukur Itu 48 48 Oke Temper ini Temper Merah Temper Punya Tebal Itu Cuman 48 mili Gue rasa Sama sih Kayak blueprint Ini mah Nah terus Isinya ini Agar lebih gampang Ukurnya nih Karena dia Tenggelam Mendem dia Isinya ini Kita Gue cukup Masukin aja Cerak Nah Si temper ini Punya isi Kurang lebih 16 mili Wow Lebih tebel Dari Semua yang Gue review Dari Otani Gvax Dan temper Ini Isi yang Paling tebel Yaitu 15 Ini Serius 16 mili Ya di atas 5 Berarti 16 mili Isi itu Dia Punya Cukup Tebel ya Isinya itu 16 mili 16 mili 16 mili Paling Banyak Paling Banyak Dari Semua Itu Temper ini Tebel Pertama dia Tebel Kedua Dari isi Dia Nggak ada Nggak ada Nggak ada Alas Buat Membatasi Dan isinya 16 mili Artinya Ini paling Banyak Kalau gue Rasa Cuman buat Sekelas Harga premium Sih Gue rasa Ya boleh juga Boleh juga Ini banyak Intinya Gue rasa Dari Semua ini Dari Semua ini Dari Keempat Empatnya ini Dari Keempat Empatnya ini Produk yang Paling Banyak Itu yang Ini Tiga Ini Tapi di Alat Gue Ini Yang Paling Bisa Tapi Kalau Untuk Dua Ini Kita Lihat Apakah Dua Ini Juga Bisa Bagus Di Alat Dua Kita Lihat Ini Ini Post Gue Merah Aja Minta Minta Di Isi Ini Dia Minta Di Isi Kertas Oke Yang Pertama Kita Tes Yang Blueprint Oke Gue Pake Data Yang Lama Ini Blueprint Gue Ambil Gue Pake Data Yang Lama Yang Udah Ada Jadi Biar Gue Gak Bikin Lagi Jadi Gue Tinggal Oke Begitu Ini Naruh Di Alat Ini Jadi Bukannya Begini Ya Ketika Lo Naruh Kertas Ketika Lo Naruh Di Alat Ini Kasir Gini Di Minipost Gue Yang Model Kayak Gue Naruh Nggak Gini Tapi Gini Oke 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 Gue Fit Dulu Sobek Oke Sekarang Gue Tes Pake Alat Yang Gue Udah Ada Tes Pake Ini Dan Hasilnya Gimana Wow Hasilnya Gini Men Nah Hasilnya Kayak Gini Oh Ini ada Pembatas Sorry Nggak fair Kita ulang Maaf ya Gue Biar fair Cetak Ini hasil Dari Bagus Juga Cukup Bagus Cukup Bagus Dapatkan Free Member Sekarang Waduh Sayang IBF 2020 Udah Lewat Kalau Belum Lo Bakal Dapen Aja Cuma Sayang Udah Lewat Oke Ini Ini Untuk Yang Blueprint Blueprint Ini Hasil Blueprint Sekarang Kita Tes Yang Temper Ini Temper Ini Cukup Rug Gini Ketika Gue Buka Gue Menggulungi Bingung Gimana Kunci Lagi Jadi Kalau Dibuka Dia Sudah Otomatis Lo Bakal Membuang Dia Karena Dia Nggak Punya Alas Sama Sekali Dan Kita Feed Dulu Oke Ini Miliknya Blueprint Temper Temper Sorry Tulis Ini Hasil Dari Temper Gue Rasa Agak Lebih Bagusan Temper Dia BPA Free Juga Lagi Jadi BPA Free Itu Kalau Pegang Bahannya Tidak Ada Elong Yang Bakal Nempel Di Tangan Lo Tapi Dia Enggak Gitu Nah Ini Hasil Dari Temper Dan Kita Sandingin Ini Blueprint Ini Temper Dan Menurut Lo Mana Yang Bagus Temper Ya Kalau Blueprint Masih Ada Kayak Nggak Kebaca Di Alat Gue Tapi Kalau Di Temper Ini Alat Gue Seakan Akan Kayak Sempurna Gitu Sama Kayak Petani Dia Masih Ada Kayak Nggak Kebaca Gitu Di Kertas N Di Blueprint Kalau Di Alat Gue Gue Nggak Tahu Kalau Di Alat Lo Coba Gue Tes Pake Pake Otani Nah Ini Kertas Otani Gue Yang Udah Pernah Gue Pake Nah Ini Otani Otani Hasil 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 Gini Tuh Cakep Harga Murah Harga Murah Tapi Hasil Sesuai Dan Nggak Terlumah Dan Dilihat Di Klasifikasi Klasmen Klasmen Ini Ternyata Setelah Gue Lihat Lagi Ya Tetap Otani Tetap Juara Menurut Gue Cuman Temper Ini Juga Lumayan Dia Nggak 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 Jelek Tapi Kalau Blueprint Masih ada Nggak Kebaca Sedikit Disini Nggak Nggak Kebaca Kalau Di Otani Itu Seakan Akan Kebaca Semua Kalau Di Temper Juga Kebaca Semua Walaupun Ada Yang Agak Burem Burem Dikit Tapi It's Oke Yang Membedakan Kertas 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 Dia Agak Coklat Mungkin Karena Lama Lo Bisa Lihat Ini Yang Otani Ini Yang Temper Temper Dan Ini Yang Blueprint Lepasnya Kayak Gini Bedanya Kalau Dari Belakang Kalau Dari Hasil Lo Lihat Sendiri Ini Blueprint Temper Gini Kali Ya Gue Megang Nah Gini Ini Yang Bisa Gue Sampein Beda Otani Temper Blueprint Kalau G-Facts Nggak Saya Ceritain Lihat Di Deskripsi Gue Aja Untuk Link Youtubenya Menurut Lo Bagusnya Yang Mana Silahkan Lo Comment Dan Please Subscribe Dan Like Kalau Lo Suka Dislike Kalau Nggak Suka Tolong Masukkan Sarannya Juga Video Ini Gue Buat Bukan Untuk Menjatuhkan Salah Satu Merak Yang Sedang Gue Review Ini Tapi Gue Membantu Buat Teman Teman Yang Punya Masalah Alat Mini Post Ini Yang Hasilnya Jadi Jelek Bukan Karena Alat Yang Rusak Kalau Gue Rasa Setelah Gue Maka Otani Ini Itu Setelah Gue Maka Merak Otani Ini Itu Ternyata Memang Bukan Printer Gue Yang Udah Udah